Allah SWT di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. A'udzubillahiminasyaitonrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Fama matauul hayati dunia fil akhirati illa kulir. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Surah At-Tawbah ayat ke-38 Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim juga menjelaskan bagaimana kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Wallahi, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan di akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian menculupkan jari-nya ke laut. Rawih hadis ini, yaitu Yahya, memberikan isyarat dengan jari-nya ke laut. Nabi SAW berkata, Fil yami, pal yam zur bima tarjim. Lalu hendaklah dia melihat apa yang dibawa jari-nya. Demikianlah hidupan dunia ini. Dia melihatnya air yang tersisa menepang di jari-jari kita. Tidak ada apa-apanya dibandingkan air yang masih tertinggal. Tidak ada apa-apanya dibandingkan air yang mencari-sari. Tidak ada apa-apanya dari, Keep Granny Hassan dan Rok conception dokumentasi diойдah pert水 Townnya. Ali amada importante kedua katakan inえ 11XXXrix di saat berbandingkan air.